maklum yang mendapatkan imam dalam posisi ruku' kemudian dia ruku' bersama imam apakah sudah mendapatkan ruka'at tersebut? jumhur ulama dan termasuk di dalamnya yaitu 4 mazhab sepakat bahwa orang yang masbub dan mendapatkan imam dalam posisi ruku' maka hendaknya dia melakukan tagbiratul ihram kemudian ruku' bersama imam dan dia sudah dapat ruka'at tersebut walaupun tidak membaca surat al-fatihah hal ini berdasarkan hadis demikian yang diduaihkan oleh imam Bukhari bahwasannya dia mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan ruku' maka ia pun ruku' sebelum masuk ke sab solat peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah SAW lantas Rasulullah tidak mengingkari hal tersebut dan tidak memarahi Abu Bakr justru beliau bersabda semoga Allah menambahkan semangat kepada menguah Abu Bakr kata Rasulullah dan solatmu tidak perlu diulang namun untuk mendapatkan ruka'at tersebut harus memiliki dan memenuhi 3 syarat yang pertama harus melakukan tatbiratul ihram dalam keadaan berdiri sempurna karena ini termasuk rukun solat yang kedua dia ruku' ketika imam masih ruku' dengan kata lain mendapatkan tumak ninah ketika ruku' bersama imam tersebut jadi apabila dia ruku' ketika imam mau i'tidal atau mau berdiri ke i'tidal maka itu tidak terhitung dan syarat ketiga yaitu yakin bahwa dia benar-benar mendapatkan ruku' bersama imam tidak ragu kalau ragu maka tidak sah Allah ta'a'lamu bisawab Mimbar TV Inspirasi Surga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!